Football Universe Back Colombia ini tenang, tetapi mematikan saat menjaga daerah pertahanannya. Ivan Cordoba adalah pasangan terbaik Marco Materazzi di jantung pertahanan Inter Milan. Berikut kisahnya. Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Ivan Ramiro Cordoba Sepulveda lahir di Rio Negro, Colombia pada 11 Agustus 1976. Sejak kecil Cordoba sudah mencintai sepak bola, dan sebagian besar waktunya dia habiskan untuk bermain di jalanan kotanya. Bakat Cordoba kemudian tercium oleh tim asal kotanya, yaitu Deportivo Rio Negro, yang kemudian merekrutnya saat dia berusia 17 tahun. Penampilan Cordoba muda ternyata cukup baik, dan selama dua musim bermain untuk Deportivo Rio Negro, dia pun diturunkan di 42 pertandingan liga, serta mampu mencetak satu gol. Back muda ini terkenal sangat rajin dalam berlari, dan dia tak takut ketika harus beradu fisik dengan striker-striker yang badannya lebih besar. Karena performa yang baik ini, maka pada tahun 1996, klub besar Colombia asal kota Medellin, yang bernama Atletico Nacional, kemudian membeli Cordoba. Di klub barunya ini, Cordoba semakin menunjukkan peningkatan yang berarti, kalau bermain di seri A Liga Colombia. Selama dua musim di Atletico Nacional, dia menjadi pilihan utama dan memainkan 73 pertandingan. Karena hal ini, maka dia pun dibeli San Lorenzo, yang merupakan klub Liga Argentina, pada tahun 1998. Petualangan Cordoba di luar Colombia pun dimulai, dan di San Lorenzo, dia menjadi back tangguh yang seringkali membuat penonton terpukau dengan aksi-aksi tackle atau merebut bola. Ivan Cordoba waktu itu mampu menghadang striker-striker tangguh Argentina, dan mereka pun mengakui jika selalu kesulitan melewati hadangannya. Bersama San Lorenzo, Ivan Cordoba mencetatkan 24 kali penampilan di musim perdananya, dan dia mampu membuat dua gol. Kemampuan beradaptasi Ivan juga terbilang sangat cepat dengan Liga Argentina. Di musim keduanya bersama San Lorenzo, dia tampil luar biasa. Ivan Cordoba mampu mencetak enam gol, padahal dia adalah seorang back, dan dia pun dipercayakan tampil sebanyak 35 kali. Pada bulan Januari tahun 2000, Marcelo Lippi yang adalah pelatih Inter Milan, meminta pihak manajemen klub untuk mencari seorang back tengah yang dapat dipasangkan dengan Loren Blank. Hal ini karena Lippi merasa, salah satu kelemahan utama Inter Milan musim itu adalah sektor pertahanan. Mereka baru saja ditinggal kapten legendaris, yaitu Giuseppe Bergomi, di awal musim, dan penggantinya yaitu Salvatore Fresi dan Dario Simic belum mampu bermain seperti Bergomi. Alhasil posisi Inter Milan terpuruk di kelasmen seri A musim itu. Tim scouting Inter Milan kemudian bergerak cepat, dan mereka mengusulkan satu nama yang tidak terlalu familiar. Dia adalah back asal Kolombia yang bernama Ivan Cordoba. Pemain ini memiliki tinggi badan yang tak masuk standar, yaitu hanya 173 cm. Tetapi menurut mereka, Ivan memiliki semangat juang tinggi, dan kemampuan bertahan, serta merebut bola yang sangat baik. Lippi kemudian mempelajari beberapa video yang mereka berikan, dan dia pun setuju untuk mendatangkan Cordoba. Untuk mendapatkan Cordoba ternyata tidaklah gampang, karena pesaing Inter Milan waktu itu adalah Real Madrid. Tetapi saat manajemen Inter Milan mampu membayar uang transfer sejumlah 16 juta euro, maka back potensial ini akhirnya berlabuh ke Inter Milan. Cordoba langsung berangkat ke Italia minggu berikutnya, dan memulai mengikuti sesi latihan Marcelo Lippi. Tak membutuhkan waktu yang lama untuk Cordoba membuktikan kualitasnya di depan Lippi, dan Lippi langsung menurunkan Cordoba dalam pertandingan Liga saat melawan Perugia di Stadion Giuseppe Measa. Pada laga tersebut, Cordoba tampil padu dengan Lauren Blank, dan gawang Inter Milan tidak kebobolan dalam kemenangan mereka 5-0 atas Perugia. Penampilan Cordoba yang memikat tersebut membuat Lippi terus menurunkannya dalam pertandingan Inter Milan. Duet Blank dan Cordoba sangat padu dan menjamin pertahanan Inter Milan. Bahkan ketika Lippi hengkang pelati-pelati selanjutnya seperti Marco Tardelli, Hector Cooper, dan Alberto Sakeroni tetap mempercayakan Cordoba sebagai seorang back tengah. Hal ini dikarenakan Cordoba adalah tipikal back yang ulet. Tak kena lelah dan rela jatuh bangun demi mengamankan lini belakang Inter Milan. Dirinya bahkan tidak merasa takut, andai diberi tugas mengawal penyerang lawan yang punya postur tubuh lebih tinggi darinya. Ketika Lauren Blank memutuskan untuk hengkang dari Inter Milan, Cordoba merasa sedih karena soulmate-nya kini pergi. Melihat hal tersebut, manajemen Inter Milan bergerak cepat dan mendatangkan seorang back baru yang cukup potensial dari Perugia bernama Marco Materazzi. Back baru ini ternyata juga langsung padu dengan permainan Cordoba. Jadilah pertahanan Inter Milan semakin kokoh. Duet Cordoba dengan Materazzi tak hanya ampuh saat bergerak. Bahkan ketika mereka berdua berdiri, diam saja di lapangan, striker-striker lawan mulai takut melihat tatapan mata mereka. Duet ini seperti pasangan gangster yang menunggu mangsanya di ujung jalan sambil menebar ketakutan. Saking padunya mereka berdua, ketika Fabio Cannavaro dibeli Inter Milan dari Parma, justru dia tak bisa mengambil alih posisi Cordoba dan lebih sering dicadangkan. Di tahun 2004, Inter Milan mendatangkan pelatih baru yang bernama Roberto Mancini. Pelatih baru ini juga tetap mempertahankan posisi Cordoba dan Materazzi di jantung pertahanan. Dengan kejeniusan taktik Mancini dan dipadukan kekompakan Cordoba-Materazzi, mereka sukses membawa beberapa gelar bergengsi bagi Inter Milan, seperti 3 buah skudeto dan 2 piala Italia. Tetapi masa-masa indah Cordoba bersama Materazzi mulai sirna saat pelatih baru Inter Milan datang pada tahun 2008. Jose Mourinho ternyata tidak terlalu suka Cordoba bermain bersama Materazzi dan dia lebih sering dipasangkan dengan Nicolas Burdiso atau Walter Samuel. Bahkan di musim 2009-2010, Cordoba lebih sering menghuni bangku cadangan karena Mourinho lebih mempercayai Samuel dan Beck asal Brazil yang baru saja ditebus dari Bayern München, yaitu Lucio. Pada musim keduanya bersama Inter Milan kala itu, Mourinho juga berhasil mempersembahkan treble winners, yaitu skudeto, piala Italia, dan juga Liga Champions. Sebuah pencapaian hebat yang membuat Inter Nisti bersuka ria. Sampai akhirnya di musim 2011-2012, bertepatan dengan kontraknya yang habis bersama Inter Milan, Cordoba memutuskan untuk pensiun dari dunia yang membesarkan namanya ini. Sebuah prosesi perpisahan sederhana dilakukan para penggawa Inter Milan untuk melepas kepergian Cordoba. Kala itu, seusai laga derby Della Madonia melawan AC Milan yang dimenangi Inter Milan dengan skor 4-2, seluruh pemain Inter Milan kemudian mengenakan jersi dengan nama Cordoba. Mereka lantas menggendong dan melempar-lemparkannya ke udara sebagai penghormatan baginya. Tifosi yang masih memadati Giuseppe Measa pun berurai air mata, sembari bertepuk tangan. Mereka sadar jika malam itu harus melepas salah satu legenda hidup Inter Milan. Selama berkostum biru-hitam, Cordoba telah bermain di 454 pertandingan resmi. Dirinya juga sukses menyumbangkan 13 titel juara bergensi bagi Inter Milan. Hal paling indah adalah saat Cordoba mengenakan jersi Inter Milan untuk terakhir kalinya, yang ternyata bukan di kota Milan, melainkan di kota Jakarta, di Stadion Gelora Bung Karno pada tahun 2012. Waktu itu Inter Milan sedang melakukan tur pramusim ke Indonesia. Untuk tim nasional Kolombia, Ivan Cordoba telah bermain sejak tahun 1997. Dia memperkuat Kolombia selama 14 tahun. Tampil di 73 pertandingan resmi, serta mampu mencetak 5 gol. Di Piala Dunia 1998, Ivan Cordoba mengenakan jersi nomor punggung 2, yang sebenarnya telah dipensiunkan untuk menghormati almarhum Andres Escobar, yang ditembak fans usai mencetak gol bunuh diri di Piala Dunia 1994. Cordoba tampil di 4 edisi Piala Copa America untuk Kolombia, yaitu di tahun 1997, 1999, 2001, dan 2007. Copa America tahun 2001 menjadi yang paling dikenang Cordoba, karena di perhelatan akbar tersebut, dia dipilih menjadi kapten Kolombia. Dia kemudian membawa tim kuning ini ke babak final, dan hal yang menakjubkan terjadi di babak final, kalah Kolombia menang 1-0 atas Meksiko. Satu-satunya gol ini dicetak oleh sang kapten kesayangan dan kebanggaan Kolombia, yaitu Ivan Ramiro Cordoba. Ivan Cordoba adalah salah satu bag tengah legendaris yang selalu akan dikenang fans Inter Milan dan fans Kolombia. Terima kasih telah menonton!